Pengejaran dua pelaku perampokan di rumah pasien COVID-19 yang ditinggal pemiliknya karena menjalani karantina terus dilakukan tim resma Polsek Panakukang, Makassar. Sebelumnya, aparat Polsek Panakukang telah menangkap empat dari enam pelaku pembobolan rumah di Jalan Campagaya, Kecamatan Panakukang, Makassar. Para pelaku membawa kabur uang kes sebesar 20 juta rupiah dan emas berat 15 gram dan atas perbuatannya keempat pelaku yang telah ditangkap ini diancam dengan hukuman lima tahun penjara. Jadi untuk terkait kasus pencurian di rumah korban COVID-19 di daerah Panakukang, untuk dua orang yang belum kami tangkap kami tetapkan sebagai DPO terkait kasus pencurian ini dan untuk empat orang sudah kami amankan di Polsek Panakukang. Untuk yang empat orang ini, rencana akan dilakukan rapid test. kami sudah bekerjasama dengan Puskesmas dan Pak Camat Kecamatan Panakukang. Dan akan sore ini insya Allah akan datang ke Polsek petugas dari Puskesmas Kecamatan Panakukang. dan terima kasih. Terima kasih.